Terima kasih. Setelah dua tahun lebih terhambat oleh pandemi COVID-19, saat ini pemberangkatan jemah umroh kembali normal. Seperti Senin pagi 15 Agustus 2022, setidaknya 45 jemah umroh diberangkatkan oleh BUMD Jawa Barat PT. Jaswita. Mereka berasal dari Bandung, Pontianak, Cilacap, dan Bekasi. Menurut Direktur Keuangan dan SDM PT. Jaswita Jawa Barat Sobirin, PT. Jaswita Jawa Barat sebenarnya baru mendapatkan PPI pada Oktober 2021, tapi sudah memberangkatkan empat kloter jemah umroh sejak Maret hingga Agustus 2022 ini. Pihaknya pun tengah menggodok kerjasama dengan dua perbankan yaitu BJB dan satu bank syariah swasta untuk program berangkat dahulu bayar kemudian. Diharapkannya program tersebut sudah bisa langsung dijalankan pada September 2022. Dan ini merupakan buku dari apa yang diharapkan oleh Pak Gubernur agar kita di Divisi Pariwisata, PT. Jaswita Jawa Barat memiliki salah satu unit yang bisa mengelola umroh ini. Dan umroh ini juga merupakan salah satu bagian dari merupakan yang kita sebut sebagai salah satu pendukung atau backbone-nya dari pendapatan di PT. Jaswita Jawa Barat. Sementara itu, Direktur Utama PT. Jaswita Jawa Barat, Deni Nurdiana, mengatakan dirinya ikut keberangkatan kali ini untuk memastikan kesiapan pemberangkatan selanjutnya. Apalagi sudah ada beberapa anggota DPRD Jawa Barat yang mendaftar untuk keberangkatan selanjutnya. Ingin memastikan bahwa persiapan kita dari Jaswita ini memang benar-benar bagus. Kita memang, terus terang, harga kita sangat terjangkau dan memang fasilitas kita cukup bagus. Hotel kita dimuka kurang lebih 100 meter dari Cilharom, itu pun di Madinah. Jadi, saya mengecek langsung, ikut beribadah, ingin tahu juga kesiapan kita yang semaksimal mungkin. Tur umroh merupakan salah satu pendukung pendapatan PT. Jaswita Jawa Barat yang diharapkan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Pihak Jaswita pun menyatakan saat ini belum ada informasi terkait pengurangan jemaah sehubungan dengan pandemi COVID-19 yang masih berlangsung.